Seorang pelaku rampok di Serang, Banten berhasil menggasak uang tunai di dua tempat yang berbeda dalam satu malam. Uang jutaan rupiah berhasil dibawa pelaku kabur. Pelaku berpakaian warna hijau dan menggunakan topi mengambil faksa uang yang berada di laci senilai 1 juta rupiah dari sebuah warung berada di jalan Pantura, Serang, Banten. Sontak penjaga warung teriak dan langsung mengajar pelaku, namun pelaku berhasil kabur. Tak lama berselang, pelaku kembali beraksi ke ATM Mini yang berada dekat terminal bus Pakupatan Serang. Pelaku berpura-pura menjadi pelanggan, kemudian meminta air dalam botol. Saat karyawan ATM Mini mengambil air, pelaku langsung masuk mengambil uang di laci sebesar 5 juta rupiah. Pelaku pun kabur dengan kendaraan roda empat. Pelaku berpura-pura datang ke loket pembayaran saya. Dia untuk top up at all, ya kan? Setelah top up at all, kita layani transaksinya hingga dengan sukses. Ketika transaksi sudah sukses, dia bawa botol aqua ya, untuk minta air untuk mengisi radiator mobilnya. Setelah kita ambilkan di kamar mandi, tiba-tiba si customer itu masuk ke loket kita dan langsung menghantam pintu, dan langsung mencari laci, dan langsung diambil uang yang ada di dalam laci tersebut. Dari dua kejadian tersebut, dalam semalam, pelaku berhasil membawa kabur 6 juta rupiah. Bapak telah melaporkan ke polisi dan kini pelaku dalam pengejaran. Dari Serang Banten, Mahesa Priandi, Ayus melaporkan.